Lalu bagaimana proses pemulangan Juma'ah Haji Kloter Perdana hari ini? Kita akan tanyakan kepada rekan kami, Haji Doni Adhiasa di Jeddah Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doni, rencananya hari ini ada berapa kloter yang akan kembali ke tanah air? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Anggia Ebony. Untuk hari ini, fase pemulangan Juma'ah Haji Indonesia, untuk gelombang pertama, telah dimulai pada Jumat malam tadi, 21 Juni 2024 waktu Arab Saudi. Ya, ini ada sekitar 4 kloter yang telah diberangkatkan dari Bandara King Abdul Ajiz Jeddah menuju ke tanah air. Dan untuk hari ini, Sabtu 22 Juni, pemulangan Juma'ah Haji Indonesia akan dibagi dua, yaitu dari Bandara King Abdul Ajiz Jeddah dan juga dari Bandara Amir Muhammad Abdul Ajiz Madinah. Fase pemulangan dari Juma'ah Haji Indonesia ini sendiri menjadi fokus dan juga perhatian penting para panitia penyelenggara ibadah haji. Karena untuk fase pemulangan ini, para penumpang dan juga para juma'ah itu ditekankan sekali untuk tidak sama sekali memasukkan air jam-jam ke dalam koper mereka untuk dibawa ke Bekasi. Karena regulasi tersebut sudah menjadi peraturan dari otoritas Bandara Arab Saudi. Apabila dilanggar, khawatirnya akan menjadi permasalahan pada saat para juma'ah akan memasuki kabin pesawat dan juga meninggalkan tanah suci. Seperti itu, rekan Anggi Eboni. Baik, Doni, rencananya untuk waktu kepulangan ini akan berakhir hingga tanggal berapa, Doni? Ya, untuk waktu kepulangan dari Juma'ah Haji Indonesia itu sekitar tanggal 7 Juli, ya 7 Juli 2024. Nanti para Juma'ah Haji Indonesia akan dibagi menjadi beberapa tahap pemulangan dan juga melalui beberapa kota yang telah ditunjuk yaitu dua kota, Madinah dan juga Jeddah. Karena untuk Juma'ah Haji Indonesia sendiri nantinya akan memiliki jalur khusus pemulangan untuk di beberapa terminal haji khususnya untuk di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Baik, Doni, selain mengenai air zam-zam yang tadi sudah Anda jelaskan, apa saja aturan ataupun larangan yang harus dipatuhi oleh Juma'ah? Ya, sudah tentunya adalah untuk mendokumen kelengkapan sebagai penumpang dari penerbangan itu sendiri yaitu paspor, di mana sangat, benar-benar sangat menjadi perhatian penting karena ada beberapa penumpang juga yang ketika sudah memasuki area bandara dan sesaat untuk melakukan lepas landas melalui kabin pesawat itu dalam pemeriksaan imigrasi ada yang tercecer paspornya dan juga ada beberapa hal yang tidak boleh masuk ke kabin pesawat seperti korek api dan lain sebagainya juga akan menjadi perhatian penting karena hal-hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu proses pemulangan para Juma'ah Haji Indonesia dari Tanah Sisi Seperti itu rekan Anggya Ebony Baik, terima kasih Jonia Adhiasa melaporkan langsung dari Jeddah Arab Saudi Baik, terima kasih